Intro Bupati Jember Hendi Siswanto membuka kema kebangsaan pemuda lintas agama. Acara itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Islam Bustanul Umum, Pak Pusari, Jember. Kema kebangsaan ini diikuti 50 pemuda lintas agama selama 2 hari. Kema ini juga didukung oleh para tokoh agama, tokoh organisasi kemasyarakatan, donatur, dan tuan rumah Pondok Pesantren Islam Bustanul Umum. Dalam pidatonya, Hendi Siswanto berharap kema ini bisa menciptakan kerukunan, kekompakan, kebersamaan, dan kegotong royangan, dan saling toleransi antar pemuda lintas agama. Menurutnya, selama pandemi COVID-19, pemuda yang masih sekolah tidak bisa menjalankan pendidikan dengan normal. Selama itu pula mereka lebih banyak berinteraksi dengan gadget untuk berbagai hal. Kurangnya interaksi sosial bisa mematikan empati dan rasa kebersamaan dalam bertumbuh. Menurut Ketua Forum Sila Emas atau Forum Sila Turahmi Lintas Agama dan Elemen Masyarakat Jember, Natius Sumiwardi, tema kebangsaan dapat menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Saya ingin mengajak adik-adik muda, mari kita bersama-sama menyadari bahwa keberagaman itu sebuah kemisjayaan. Keberagaman agama itu sebuah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolakan. Bagaimana karena sesuatu yang tidak ditolak, maka harus dikelola secara baik. Masalah satu, bagaimana mengelola perbedaan itu dengan baik dengan mereka bertemu. Nah bertemu dalam, mungkin ini tidak cukup ya, weekend itu tidak cukup. Tetapi saya yakin ini menjadi entry point, menjadi awal mula, menjadi pintu gerbang untuk mereka lebih terus berkembang, berinteraksi. Lalu syukur-syukur kalau dia menularkan kepada yang lain. Wawasan kebangsaan menjadi sangat penting. Apabila wawasan kebangsaan tersebut tidak dimiliki warga jember, maka rasa toleransi dan gotong royong akan berkurang. Tema kebangsaan kali ini menjadi solusi perekat kebangsaan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih telah menonton.